Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diselenggarakan oleh Kooperasi Konsumen LSI atau Laribah Solusi Indonesia, Laribah Consulting, dan Yayasan Yurbi, Sodakat, Lembaga Pengelolaan dan Perhitungan Sakat yang insya Allah amanah serta profesional dengan Dewan Pembina yaitu Ust. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah. Dan Ketua Yayasan Guru kita pada kajian malam ini yaitu Ust. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah sendiri. Insya Allah pembahasan yang akan disampaikan pada malam hari ini terkait apakah pemancingan Galatama termasuk Jodi, memancing menjadi salah satu hobi yang menarik bagi sebagian masyarakat muslim dan tanpa disadari banyak dari mereka yang ikut dalam pemancingan dengan sistem Galatama. Yang mana sistem dari pemancingan Galatama yaitu diwajibkan setiap orang untuk membayar pendaftaran. Namun bagaimanakah hukum pemancingan Galatama dalam syariat Islam. Tanpa melunda waktu lagi, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Terfadol kepada Ust. Erfandi Tarmizi untuk menyampaikan pemaparannya Ust. Barakumullahumfikum. Jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala wa ba'ad Bapak-bapak, ibu, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT Kita kembali bertemu dalam kajian online membahas fikir mu'amala maliyah Yang mana pada malam hari ini kita membahas tentang hukum Galatama pemancingan Memancing Yang mana tujuannya adalah untuk menangkap ikan Maka banyak kita melihat fenomena memancing ini Beragam tujuan yang dilakukan oleh kaum muslimin Kita melihat hukum dari segi tujuannya Pertama ada yang berniat memancing tersebut Tujuannya adalah untuk mencari rezeki Allah SWT Maka ini tentu sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam Yaitu untuk mencari karunia Untuk memenuhi kebutuhan kita hidup di dunia Sarana untuk beribadah kepada Allah SWT Kemudian ada diantara orang yang memancing itu Tujuannya sebagai olahraga Lain untuk mencari hasil dari ikannya tersebut Juga bertujuan sebagai olahraga Maka ada dua keadaan juga yang dilakukan oleh orang-orang Dalam memancing dan tujuannya olahraga ini Ada yang mereka memang tujuannya olahraga Dan juga bertujuan untuk hobi Kemudian ketika mendapatkan ikan Mereka ada yang memakannya atau menjualnya Atau memberikan kepada orang lain Nah ada juga Nah ini tentu dibolehkan Hukumnya tentu dibolehkan Karena pada Kembali pada hukum asalnya adalah dibolehkan Dan ini juga Sesuatu yang Ada tujuan untuk olahraga juga Dan tujuan dari hasilnya untuk Mencari rezeki Atau memberikan pada orang lain Nah bagaimana tujuannya hanya sekedar olahraga saja Begitu mendapatkan kemudian dilepaskan Mendapatkan dan dilepaskan kembali Hanya tujuannya untuk bersenang-senang saja Maka Ini Dalam Kita mau suafikih ya Dalam kitab Encyclopedia Fiki Para ulama menjelaskan Bahwa ini termasuk yang Sangat dimakruhkan Sangat dimakruhkan Kenapa? Karena Rasulullah SAW Melarang Kita untuk menjadikan sasaran Permainan Makhluk yang bernyawa Dan ini juga Berdasarkan hadis Yang mana Salah seorang wanita Diazab Karena Diazab oleh Allah SWT Karena sudah menyiksa seekor kucing Yang mana dia tidak melepaskannya Dan tidak memberikan makan pada kucing tersebut Nah maka Dua hadis ini menjelaskan Jika hanya tujuannya Sebagai Sarana permainan Ya olahraga Kemudian Ada menyakiti hewan Karena dengan dipancing tersebut Tentu akan Tersakiti Kemudian dilepaskan lagi Maka ini Tentu sesuatu yang Sangat dimakruhkan oleh Al-Syarat Islam Maka para ulama Mengatakan Ini Sesuatu yang Sangat Harus kita jauhi Berdasarkan hadis tadi Kemudian Ada juga yang Ketika kita memancing tersebut Ternyata Di samping Menyalurkan hobi Juga ada yang Ingin mendapatkan hadiah Nah ini yang Saya bahas Dalam tema kita Sekarang ini Ya yang mana Pemenang dari Yang memancing tersebut Maka diberikan hadiah Tapi ada Pesaratan untuk Membayar Uang pendaftaran Nanti hadiahnya Akan Diambil Dari uang pendaftaran Tersebut Maka Ini sesuatu yang Diharamkan Ini sesuatu yang Diharamkan Karena ini termasuk Perjudian Yaitu berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayu alladhina amanu Innama al-khamru Wal-maisiru Wal-ansabu Wal-al-lamu Rijusun Min amali syaitan Ayat Araram beriman Nam surah al-ma'idah Ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ayat Araram beriman Sesungguhnya Kamar Dan Maisir Ya Maisir ini Maknanya Umum Maka umum itu Maksudnya apa Segala Bentuk Yang ada Gorornya Baik itu Dalam goror Dalam jual beli Goror itu Sesuatu yang Tidak jelas Ya yang mana Ketidak jelasan itu Menyebabkan Ada pihak yang Dirugikan Dan ada pihak Yang diuntungkan Baik itu Gorornya Pada ketidak jelasannya Pada jual beli Maupun Pada Kimar Kimar itu Ya Yang mana Menghubungkan Sesuatu Kejadian Yang tidak Menghubungkan Sesuatu Pertukaran mata Uang Dengan sesuatu Yang tidak jelas Saya ulangi lagi Kimar itu Yang mana Kita Saling Menukar Harta Tetapi Dikaitkan Dengan sesuatu Kejadian Tidak jelas Contohnya Kimar ini Seperti Pertandingan bola Ya Atau Pemenang Dari Pertandingan bola Kemudian A dan B Sepakat Akan Memberikan Uang Sejumlah Tertentu Yang mana Jika Pilih A Yang benar Maka Uang Di Ambil oleh A Tapi Kalau Pilih B Yang benar Maka Uang A Diambil oleh B Nah Ini Kejadian Tidak jelasnya Itu Kejadian Yang menang Dari Pertandingan bola Tersebut Nah Yang mana Ketidak jelasan Tersebut Mereka Kaitkan Dengan tukar Muka Harta Nah Ini Namakan Yang Kimar Nah Begitu Juga Kimar Itu Contohnya Pada Pemancingan Ini Pemancingan Galatama Yang mana Para Peserta Mereka Salik Menyerahkan Harta Mereka Yang mana Mereka Sepakat Harta Ini Akan Diberikan Kepada Pemenang Di Antara Mereka Nah Pemenang Di Antara Mereka Ini Dalam Memancing Ini Kejadian Yang Tidak Jelas Siapa Yang Menang Tetapi Mereka Sudah Sepakat Akan Berikan Harta Kepada Orang Yang Tidak Jelas Pemenang Ini Namakan Yang Kimar Atau Bahasa Kitanya Adalah Judi Nah Gorot Dalam Jual Ketidak Jelasan Dalam Jual Beli Dan Judi Ini Merupakan Dua Makna Yang Terkandun Dalam Maisir Jadi Dalam Firman Allah S.A. Tadi Sesungguhnya Khamar Dan Maisir Maka Kimar Judi Dan Ghoror Ini adalah Termasuk Maisir Allah S.W.T. Melanjutkan Di akhir Ayat Fajitan Ibu La'allakum Min'amali Syaitan Itu adalah Perbuatan Syaitan Dan Sesuatu Yang Kotor Fajitan Ibu Maka Hindarilah Jauhilah Maka Dari Ayat Surah Al-Ma'idah Surah 90 Ini Allah Memerintahkan Kita Untuk Menjauhinya Dan Itu Merupakan Perbuatan Syaitan Dan Itu Sesuatu Yang Kotor Karena Menyebabkan Perselisihan Dan Memakan Harta Orang Lain Dengan Cara Yang Batil Kemudian Yang mana Memancing Tadi Kita Kembali Menyebutkan Permasalahannya Yang mana Bagi Yang Ikut Pemancing Galatama Mereka Membayar Dan Nanti Yang mana Akan Diberikan Hadiah Ini Juga Termasuk Olah Langannya Di Dalam Hadis Nabi S.A.W. Yaitu Rasulullah S.A.W. Bersabda Tidak boleh Ada Perlombaan Yang diberikan Hadiah Kecuali Kepada Memanah Kemudian Pacu Kuda Dan Pacu Untang Nah Inilah Yang Dibolehkan Oleh Nabi S.A.W. Tiga Perlombaan Yang Pemenangnya Dibolehkan Diberi Hadiah Kalau Kita Perhatikan Bahwa Dalam Hadis Ini Perlombaan Yang boleh Dikasih Hadiah Hanya Hadiah Ini Umum Baik Hadiah Dari Peserta Maupun Hadiah Dari Sponsor Ya Maka Lasabako Parurama Ngatakan Ya Ini Al-Jayza Yaitu Hadiah Tidak Boleh Diberikan Hadiah Pada Perlombaan Apapun Dilarang Oleh Nabi S.A.W. Kecuali Ada Tiga Perlombaan Yang Diberikan Hadiah Dan Itu Dibolehkan Pertama Dalam Perlombaan Memanah Kemudian Perlombaan Pacu Kuda Dan Pacu Untang Ada Pun Syaratnya Juga Pada Tiga Perlombaan Ini Dengan Syarat Hadiah Itu Bukan Dari Pendaftaran Peserta Yang Dibolehkan Hadiahnya Itu Dari Pihak Sponsor Atau Pihak Ketiga Kalau Dari Peserta Maka Ini Dinamakan Yang Kimar Judi Nah Dengan Demikian Perlombaan Memancing Dan Yang Lainnya Dari Olahraga Berdasarkan Hadis Ini Para Ulama Mazhab Mazhab Abu Hanafi Kemudian Maliki Syafi Dan Hanbali Mereka Sepakat Melarang Memberikan Hadiah Kepada Perlombaan Tersebut Ya Walaupun Hadinya Dari Pihak Ketiga Hikmahnya Apa Hikmahnya Para Ulama Mengatakan Kenapa Syariat Melarang Memberikan Hadiah Pada Perlombaan Kecuali Yang Tiga Tersebut Supaya Orang Orang Tidak Melalai Menyebabkan Kelalaian Beribadah Dan Kelalaian Dalam Tugas Utama Dan Itu Yang Kita Lihat Ketika Permainan Diberikan Hadiah Yang Besar Akhirnya Menjadikan Mereka Lalai Seperti Pertanian Sepak Bola Akhirnya Orang Orang Lebih Cenderung Untuk Menjadi Pemain Bola Daripada Yang Bermanfaat Yang Lainnya Maka Disa Jadikan Sarana Untuk Al-hal Yang Dapat Orang-orang Menyibukkan Diri Pada Sesuatu Yang Kurang Bermanfaat Itulah Hikmahnya Ada pun Tiga Perlombaan Ini Yang Nabi Menyibukkan Yang Dibolehkan Beri Hadiah Yaitu Untuk Tujuannya Sarana Untuk Berda'wah Yaitu Jihad Di Jalan Allah Contohnya Tadi Pacu Memanah Kemudian Pacu Kuda Dan Pacu Unta Ini Adalah Sarana Untuk Berperang Di Jalan Allah Maka Ini Dibolehkan Beri Hadiah Begitu Juga Berda'wah Dengan Jihad Di Jalan Allah Dengan Cara Menghapal Al-Quran Dan Hadis Nah Ini Dianjurkan Juga Dianjurkan Membuat Perlombaan Menghapal Al-Quran Apal Hadis Atau Pengetahuan Berkaitan Dengan Syariat Islam Dan Juga Para Ulama Masih Bolehkan Hal Yang Bermanfaat Lainnya Seperti Untuk Perlombaan Yang Bermanfaat Di Dunia Contohnya Perlombaan Dalam Menemukan Suatu Aplikasi Atau Usaha Bisnis Atau Tulisan Hal-hal Yang Bermanfaat Bagi Kau Muslimin Ada Pun Untuk Yang Sifatnya Sia-sia Maka Perlombaan Tersebut Dilarang Oleh Nabi Untuk Diberikan Hadiah Nah Kesimpulannya Bahwa Dengan Cara Memancing Dan Diberikan Hadiah Dari Wang Peserta Ini Sesuatu Yang Diharamkan Dalam Islam Karena Terdapat Unsur Kimar Judi Dan Juga Melakukan Sesuatu Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Sallam Demikianlah Kira-kira Materi Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Kalau Ada Berkaitan Dengan Pembahasan Tema Kita Atau Di luar Tema Maka Kita Bahas Secara Bersama Sama Baik Ustaz Jazah Kalau Hukiran Ustaz Atas Materi Dan Ilmunya Bagi Bapak Ibu Saat Ini Kita Membuka Untuk Diskusi Dan Tanya Jawab Jika Bapak Ibu Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Yang Ingin Disampaikan Dipersilakan Untuk Ataupun Melalui Chat Dan Untuk Pertanyaan Bisa Pertanyaan Sebut Arfiq Mu'amalah Lainnya Kemudian Sebelum Saya Tanya Jawab Ada Beberapa Hal Yang Ingin Kami Sampaikan Yang Pertama Adalah Mohon Diinformasikan Nama Dan Asalnya Dari Mana Kemudian Yang Kedua Adalah Yang Kita Prioritaskan Adalah Yang Raise Hand Baru Setelah Itu Yang Bertanya Melalui Kolom Chat Dan Juga Untuk Pertanyaannya Bisa Disampaikan Satu Pertanyaan Prioritas Dahulu Kemudian Jika Ingin Bertanya Lagi Bisa Raise Hand Kembali Lalu Yang Terakhir Adalah Jika Ingin Menyebutkan Lembaga Atau Fulan Mohon Disebutkan Inisialnya Saja Dan Jangan Langsung Menyebutkan Lembaga Lain Tersebut Karena Supaya Menjaga Adab Kemudian Baik Bapak Ibu Dipersilahkan Untuk Bertanya Bisa Resen Ataupun Melalui Kolom Chat Bapak Ibu Jadi Untuk Pertanyaannya Jika Yang berkaitan Dengan materi Sudah cukup Jelas Mungkin Bisa Bertanya Seputar Muamalah Lainnya Bapak Ibu Baik Disini Ada Yang bertanya Melalui Kolom Chat Mohon Izin Kami Bacakan Set Disini Dari Ibu Sekar Assalamualaikum Ustadz Semoga Allah Selalu Menjaga Ustadz Afwan Saya Mau Bertanya Dulu Saya Pencinta Korea Dan Apakah Sebaiknya Dibuang Kalau Dijual Apakah Halal Tapi Saya Sepertinya Lebih Ingin Dibuang Jazakullahu Khairan Masya Allah Sangat Bermanfaat Pertanyaannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Bapak Semoga Pernanya Yaitu Bapak Ibu Ini Senantiasa Kita Semua Dan Pernanyaan Diberkai oleh Allah Dan tetap Istiqomah Dalam Menjalankan Syariah Allah S.W.T Pertanyaannya Yang mana Memiliki Koleksi Apa ini K-pop Apa K-pop 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 itu Apa itu Album K-pop Jadi Apa Semacam Seperti Tahun saya Semacam Jenis musik Dari Korea Berarti Nyanyian Gitu ya Iya Sepengetahuan kami Kemudian Yang kedua Apa Bacanya K-pop K-pop Kemudian Komik Jepang Komik Jepang Baik Apakah Itu Dibuang Atau Dijual Atau Diberikan Pada orang Lain Nah Para Ulama Ini Berarti Apakah Ini Harta Atau Bukan Pertama Nyanyian Dan Album Musik Ini Kemudian Juga Komik Ini Apakah Dia Harta Atau Bukan Maka Terjadi Perbedaan Para Ulama Antara Jumru Ulama Dengan Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Mengatakan Bahwa Harta Itu Adalah Sesuatu Yang Bernilai Jadi Umum Segala Yang Memiliki Nilai Di Pandang Manusia Itu Adalah Harta Nah Kemudian Jumru Ulama Mengatakan Pengertian Dari Harta Itu Adalah Sesuatu Yang Bernilai Menurut Pandang Manusia Dan Manfaat Nilainya Dibolehkan Oleh Syahrid Islam Nah Ini Ada Tambahan Perbedaan Antara Imam Mabun Nifah Dan Jumru Ulama Yaitu Tentang Dibolehkan Oleh Syahrid Islam Dalam Memanfaatkannya Apa Konsekuensi Dari Perbedaan Ulama Masyid Ini Konsekuensinya Imam Mabun Nifah Mengatakan Tetap Bernilai Harta Walaupun Itu Dilarang Syariat Contohnya Seperti Ini Nyanyian Musik Ada Musiknya Kemudian Komik Jepang Saya kurang Tahu Apakah Komiknya Menampakkan Aura Atau Tidak Atau Ceritanya Ada Hal-hal Yang Haramkan Kita Anggap Saja Ini Tentunya Bukan Budaya Kemuslimin Maka Tentunya Ada Terdapat Hal-hal Yang Bertentang Ajaran Syahrid Islam Maka Ini Sesuatu Yang Diharam Kita Tahu Bahwa Dalam Para Ulama Sepakat Dahulu Mereka Ngatakan Alat Musik Sesuatu Yang Haram Maka Imam Abu Anifah Ngatakan Ini Haram Nusyari Islam Tetapi Dibolehkan Bagi Non-Muslim Berarti Boleh Saja Kita Memberikan Kepada Non-Muslim Karena Dia Harta Bagi Non-Muslim Bisa Dimanfaatkan Non-Muslim Tapi Bagi Muslim Tidak Boleh Memanfaatkannya Karena Dilarang Sedangkan Jumru Ulama Mengatakan Karena Dilarang Dalam Syar Islam Otomatis Dia Tidak Dianggap Sebagai Harta Maka Dia Harus Bahkan Itu Sesuatu Diharamkan Maka Harus Dimusnahkan Dan Dibuang Dan Allah Ta'ala Pendapat yang kuat Dari dua Perbedaan Para Ulama Ini adalah Pendapat Jumhur Yang Dikatakan Oleh Jumhur Ulama Yaitu Sesuatu Tendaram Islam Itu Tidak Dianggap Sebagai Harta Tidak Boleh Diperjubilikan Dan Tidak Boleh Diberikan Harus Dimusnahkan Dalilnya Apa Dalilnya Ketika Allah Menurunkan Pengharaman Ayat Pengharaman Khamar Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Ketika Itu Mereka Langsung Menumpahkan Khamar Yang Ada Di Rumah Mereka Mereka Tidak Memberikan Pada Orang Orang Yadid Nasrani Menunjukkan Apa Bahwa Itu Harus Segera Dimusnahkan Dan Begitu Juga Imam Syafi Mengatakan Ketika Seseorang Bertamu Dan Akhirnya Memecahkan Alam Musik Di Rumah Tersebut Maka Dia Tidak Mengganti Berarti Menunjukkan Bahwa Itu Tidak Merupakan Bukan Harta Sehingga Tidak Ada Kewajiban Untuk Menggantinya Dan Memang Harus Dimusnahkan Oleh Pun Itu Mereka Orang Lain Tapi Maksudnya Disini Memecahkan Tidak Sengaja Tidak Boleh Juga Kita Datang Ke Rumah Orang Atau Penggi Jalan Langsung Mecahkan Patung Rumah Orang Ini Tidak Boleh Tentunya Ini Berdampak Kepada Tidak Memenuhi Dalam Mengingkar Mengingkari Kemungkaran Maka Ada Kaedahnya Juga Dalam Mengingkari Kemungkaran Nah Kesimpulannya Bahwa Tidak Boleh Kita Menjualnya Atau Memberikannya Kepada Orang Lain Itu Harus Dibusnahkan Wallah Ya Masya Allah Jazakullahu Kheran Ustaz Atas Ilmunya Kemudian Disini Ada Dari Ibu Cud Devi Assalamualaikum Ustaz Berkaitan Dengan Penggunaan Kartu Kredit Yang Dikeluarkan Oleh Bank Syariah Bagaimana Hukumnya Jazakullahu Kheran Ustaz Bagaimana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukum Penggunaan Kartu Kredi Keluargan Bank Syariah Hukumnya Bagaimana Maka Hukum Tersebut Kita harus Mengetahui Bagaimana Akat Yang Dilakukan Di Dalam Suatu Transaksi Tersebut Maka Perlu Kita Mengetahui Akat Apa Yang Digunakan Dalam Kartu Kredit Syariah Tersebut Wallah Ta'alam Intinya Sering Kita Mendapati Dalam Kartu Kredit Syariah Mereka Biasanya Ada Akat Kafil Sebagai Penjamin Yaitu Menjab Sebagai Penjamin Bahwa Bank Dulu Yang akan Membayar Atau Bank Yang akan Jika Dia tidak Bayarnya Akan Bayar oleh Bank Maka Sebagai Penjamin Ini Sebagai Kafil Itu Tidak Boleh Mendapatkan Upah Tidak Boleh Mendapatkan Upah Kenapa Karena Para Ulama Mengatakan Sepakat Akat Penjaminan Itu Akat Tabarru Akat Sosial Contohnya Kita Mengatakan Pada Seorang Yang Kita Percayai Kepada Warung Tak Katakan Pada Warung Tersebut Kalau Si Bulan Ini Berhutang Berikan Dia Hutang Nanti Saya Menjamin Saya Sebagai Penjamin Sebagai Kafil Berarti Saya Sudah Menjamin Bahwa Si Bulan Ini Kalau Tidak Bayar Hutang Saya Akan Bayarnya Itu Yang Namakan Sebagai Penjamin atau Kafalah Nah Jika Ada Biaya Saya Sebagai Kafil Mendapatkan Biaya Saya Tagihkan Kepada Orang Berhutang Tadi Kamu Sudah Saya Jamin Maka Kamu Sembayar Pada Saya Jasab Penjaminan Berarti Saya Menarik Biaya Kepada Orang Yang Berhutang Tadi Nah Maka Di Sini Para Ulama Hukumnya Sepakat Ini Hukumnya Haram Kenapa Ini Lebih Berat Dari Riba Karena Riba Itu Keuntungan Yang Dapatkan Atas Akad Utang Piutang Jadi Ini Sesuatu Yang Nama Riba Sesuatu Yang Diharam Karena Usaha Kezaliman Maka Mengambil Upah Dari Akad Sebagai Penjamin Ini Lebih Berat Lagi Daripada Mengambil Keuntungan Dari Akad Utang Piutang Karena Kafil Ini Hanya Menjamin Kalau Ditidang Bayar Saya Akan Membayar Nah Tetapi Dia Sudah Mendapat Upah Dulu Dan Nanti Akhirnya Misalkan Dia Padahal Belum Tentu Dia Jadi Berhutang Orang Tadi Belum Tentu Dia Tidak Membayarnya Belum Tentu Dia Akan Berhutang Dengan Saya Saya Ulangi Lagi Mungkin Agak Bingung Nah Tujuannya Saya Sebagai Penjamin Ini Kalau Orang Ini Tidak Bisa Bayar Utang Saya Akan Membayar Utang Tersebut Nah Itu Dia Namakan Sebagai Kapil Tapi Saya Membebankan Orang Yang Saya Jamin Ini Untuk Bayar Kepada Saya Nah Nanti Seandainya Dia Tidak Bisa Bayar Ke Warung Saya Yang Bayar Menjadilah Akar Utang Pihutang Dia Buat Orang Tersebut Berkewajiban Membayar Utang Kepada Saya Paham Nah Nasabah Dibayarkan Dulu Utangnya Oleh Bank Nanti Nasabah Akhirnya Membayar Cicilan Ke Bank Paham Ya Nah Karena Kan Dia Berhutang Nah Nah Akhirnya Bank Ini Membiayakan Akad Penjaminan Tersebut Pada Nasabah Ada Biaya Kafalah Sebagai Penjamin Maka Ini Akad Nya Adalah Riba Mengambil Nampak Dari Akad Utang Yang Mana Nasabah Akhirnya Berhutang Yang Kita Dengan Bank Kalau Tidak Ini Kalau Tidak Dapat Jasa Sebagai Kafil Maka Ini Ada Unsur Hal Yang Dilarang Dari Syariah Allah Ta'ala Nelitim Kita Pastikan Kalau Tidak Ada Maka Tidak Ada Masalah Tidak Ya 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 Jezek Kalo Keren Ustad Atas Ilmunya Kemudian Disini Ada Umi Aisyah Bertanya Assalamualaikum Ustad Saya Seorang ASN Di Salah Satu Instansi Dalam Kegiatan Kami Mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kegiatan Kemudian Dana Tersebut Harus Digunakan Adapun Pada Kegiatannya Terkadang Berbeda Dengan Perlaksanaannya Dikarenakan Menu Kegiatan Yang Ditentukan Sangat Terbatas Bolehkah Kami Membuat Laporan A Padahal Kami Melakukan Kegiatan B Agar Terserap Dana Tersebut Tidak Boleh Ya Berarti Kita Tidak Amanah Maka Ini Sesuatu Yang Menganggar Amanah Maka Hukumnya Haram Tidak Jujur Dalam Suatu Tugas Yang Dilakukan Allah Ta'ala Alam Ya Saya Kulau Keran Atas Jawabannya Kemudian Ada Disini Ada Dari Abu Hanafi Assalamualaikum Ustadz Ana Dari Bekasi Izin Bertanya Jika Di dalam Perjanjian Jual Beli Apakah Yang Harus Kita Hindari Tidak Ada Klausul Denda Keterlambatan Atau Boleh Tetap Ada Klausul Tersebut Namun Kita Beriktir Agar Tidak Telat Membayar Sehingga Tidak Ada Denda Keterlambatan Jazak Jazakullahu Khair Kalau Pertanyaannya Sekadar Itu Tentu Ini Tidak Dibolehkan Ya Karena Allah Subhanahu Ta'ala Melarang Kita Untuk Melakukan Akat Riba Tidak Boleh Kita Setuju Untuk Melakukan Akat Yang Mana Dalam Akat Tersebut Ada Ribanya Contoh Riba Tadi Sampaikan Kalau Terlambat Maka Ada Denda Menyetujui Sesuatu Yang Diharamkan Secara Islam Tentu Ini Berbahaya Ini Sesuatu Perbuatan Dosa Jelas Allah Melarang Antahu Berhentilah Kalian Kita Malah Melakukannya Berarti Kita Maksiat Kepada Allah Subhanahu Nah Kalau Hanya Pertanya Itu Saja Jawabannya Hanya Segitu Saja Baik Dizek Atas Jawabannya Dari Bapak Ibu Juga Dipersilakan Jika Ada Yang Ingin Open Mik Untuk Rangsung Pertanya Kepada Ruzad Ervan Doni Nah Kemudian Disini Ada Ibu Ambar Busum Masahari Sepertinya Untuk Pertanyaannya Bisa Dijelaskan Secara Langsung Ibu Ambar Busum Masahari Jika Memungkinkan Ibu Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ya Ustaz Tafan Agak panjang Ini Karena Ini Kasus Yang Saya Alami Ya Jadi Terkait Ada Konsumen Saya Membeli Rumah Inden Dengan Akad Is 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 Dan Skema Pembayarannya Cici Ustaz Lalu Kemudian Di awal Itu Sebelum Akad Tertulis Dijanjikan Untuk Overt Itu Maksimal 18 Bulat Setelah Akad Dan DP Lunat Tapi Ya Ustaz Kemudian Ternyata Akad Akad Tertulis Di situ Dalam Klausul STB Tertulis Secepat-cepatnya 18 bulan Sejak Akad Dan DP Lunas Tanpa Tercantum Batas Waktu Maksimal Untuk Kompetnya Tersebut Gitu Jadi Sehingga Apa Ini kan Kalau menurut saya Jadi goror ya Ustaz Akadnya Karena tidak Disebutkan Maksimalnya Kapan Kewajiban Itu Harus Ditunaikan Nah Kondisinya Saat ini Sudah lewat Dari 18 bulan Sejak DP Lunas Dan Akad Jadi Sekarang Masuk Ke Bulan 20 Seperti Itu Nah Pertanyaan Saya Yang Pertama Apakah Akad Tersebut Menjadi Tidak Sah Karena Tadi STB Tidak Disebutkan Maksimalnya Kapan Dan Harus Diulang Atau Cukup Diperbaiki Di bagian Klausul Untuk Kompetnya Untuk STB Itu Sudah Yang Kedua Apakah Hak Ya Ruhiah Untuk Menolak Objek Pajak Yang Tidak Menjung Disa Terimakan Sudah Dapat Dikenakan Oleh Konsumen Saat Ini Yang Ketiga Apabila Konsumen Menggunakan Haknya Untuk Menolak Menerima Objek Akad Apakah Dana Yang Telah Dibayarkan Ke Developer Dapat Diminta Dikembalikan Semuanya Saat Ini Juga Tanpa Menunggu Rumah Tersebut Terjual Kembali Atau Diperlakukan Sama Seperti Ikola Karena Kalau Ikola Itu Kondisinya Nanti Konsumen Jadi Lemah Posisinya Kalau Ikola Itu Dikembalikan Sebagian Sosuruhnya Setelah Unit Terjual Terlebih Dahulu Kekonsumen Lain Seperti Itu Mohon Arahannya Pertama Apakah Akad Menjadi Tidaksa Dan Lamp Atau Cukur Berbaiki Dengan Klausul STB Yang Mana Akad Tadi Hanya Secepatnya 18 Bulan Setelah DP Ya Sepertinya Begitu Ya Tadi Pertanyaannya Secepat Cepatnya Tapi Tidak Cepat Cepatnya 18 Bulan Tapi Tidak Disebutkan Kapan Maksimal Kewajiban Itu Harus Ditu Naikkan Sementara Di awal Sebelum Akad Tertulis Itu Disebutkan Secara Lisan Maksimal 18 Bulan Akan Serah Unit Rumah Ada Lisan Ada Lisan Betul Menyatakan Bahwa 18 Bulan Serah Terimanya Gitu Tapi Ternyata Pas Akad Tertulis Kaus STB Berbuninya Lain Maka Dua Hal itu Saling Melengkapi Maka Yang Lisannya Itu juga Akad Tertulisnya Juga Itu Merupakan Akad Maka Ini ada Dua Hal Yang Bertentangan Maka Allah Kota Alam Dua hal Yang Bertentangan Ini Ini Masih Bisa Diakui Masalkan Dia ingin Diambil Contohnya Si pembeli Dulu Dia Memakai Yang Diucapkan Dia Memahami Yang Diucapkan Ternyata Dia Tidak Baca Lagi Yang Tertulis Sepertinya Sepertinya Seperti itu Jadi Entah Kedua Belah Pihak Atau Memang Dari Penjualnya Yang Memang Saya Kurang Tuh Juga Tapi Kenyataannya Seperti itu Sepertinya Begitu Si pembeli Hanya Percadeng Ucapan Maka Itu Sudah Dianggap Sah Akatnya Karena Memang Sudah Disebutkan Yaitu 18 Bulan Maka Sah Nah Berikutnya Apakah Ada Khiar Rukyah Yang Tidak Ini Sudawan Prestasi Khiar Rukyah Itu Ternyata Dia Melihat Tidak Sesuai Rencana Maka Ini Adalah Sudah Gagal Serah Terima Maka Dengan Demikian Berarti Jual Binyasa Pembeli Hanya Berhak Untuk Tiga Hal Dua Hal Sepertinya Pertama Dia Menolak Meminta Uangnya Kembali Karena Penjual Tidak Bisa Menyerahkan Barang Atau Bisa Juga Dengan Cara Dia Merelakan Atau Bisa Juga Dia Membuat Sepakatan Untuk Berikutnya Yaitu Setiap Keterlambatan Itu akan Mengurangi Harga Pembayaran Contohnya Dia Membuat Sepakatan Baru Setiap Keterlambatan Setiap Harinya Itu akan Dikurangi Total Pembayaran Persentasenya Misalkan Satu persen Dari Setiap Harinya Atau Maksimal Sudah Tentuanya Yang Umum Di Dalam Developer Sepertinya Begitu Ya Kalau Misalkan Si konsumen Yang minta Kompensasi Ganti Rugi Itu Bisa Misalkan Biaya kontrak Dia keluarkan Selama Belum Serah Terima Ini Apakah Developer Wajib Memberikan Kompensasi Atau Hak Prerogatif Developer Untuk Memberi Ataupun Tidak Karena Keterlambatan Pertama Dia hanya Berhaknya Itu Untuk Membatalkan Haknya Itu Pertama Membatalkan Atau Dia meridokan Ada pun Dia ingin Minta Kompensasi Itu Dibolehkan Saja Kalau Seandainya Si Developernya Setuju Tetapi Yang Berhak Si Pembeli Dia Meminta Wanya Kembali Karena Sudah Gagal Bayar Berarti Berarti Bisa Langsung Minta Uang Kembali Seutuhnya Tidak Harus Menunggu Unit Terjual Terlebih Dahulu Iya Bisa Karena Dia Berhak Untuk Itu Maka Penyuluh Wajib Menyerahkannya Ya Jizakal Akhir Jizakal Akhir Atas Jawabannya Disini Ada Dira Bismillah Ustad Mau Tanya Mengenai Hukum Waris Apakah Kalau Rumah Orang Tua Diwariskan Juga Ke Cucu Perempuan Yang Bapaknya Sudah Meninggal Rumah Waris Di Kalau Rumah Orang Tua Diwariskan Juga Ke Cucu Perempuan Yang Bapaknya Sudah Meninggal Jadi Mungkin Bapaknya Diresat Ada Rumah Diwaris Apakah Rumah Tersebut Diwariskan Juga Ke Cucu Yang Bapaknya Sudah Meninggal Langsung Bertanya Biar Lebih Jelas Silahkan Langsung Bertanya Saja Di 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 Diwariskan Kepada Saya ingin Menanyakan Apakah Cucu Perempuan Ini Ketika Rumah Ini Di Diwariskan Oleh Neneknya Orang Tunya Masih Dua Atau Tidak Ayahnya Itu Ini Perlu Diketahui Dulu Kalau Tidak Maka Kita Tidak Bisa Menjawabnya Dan Kemudian Kita Harus Tahu Ahli Waris Yang Lain Apakah Ada Ahli Waris Yang Lain Karena Kalau Cucu Terhalang Dengan Adanya Anak Dengan Adanya Anak Laki-laki Yang Masih Hidup Maka Cucu Tidak Mendapatkan Maka Kita Juga Semuat Dulu Ahli Waris Yang Lain Kalau Tidak Maka Kita Bisa Menjawab Nya Allah Ya Ya Sepertinya Bapak Atau Ibu Dira Sudah Keluar Dari Zoom Meeting Kemudian Disini Ada Dari Umu Mariam Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Ustaz Afwan Mau Tanya Pada Akad Jual Beli Rumah Secara Syariah Apakah Pada Sertifikat Sudah Atas Nama Pembeli Atau Masih Nama Penjual Kemudian Jika Pembeli Gagal Bayar Bagaimana Penyelesaiannya Syukran Ustaz Afan Mau Tanya Pada Akad Jual Rumah Secara Syariah Apakah Pada Sertifikat Sudah Atas Nama Pembeli Atau Masih Nama Penjual Saya Belum Paham Umu Mariam Langsung Nanya Langsung Aja Maaf Saya Belum Paham Dipersirakan Umu Mariam Bisa Bertanya Langsung Untuk Supaya Lebih Jelas Pertanyaannya Umu Mariam Waalaikumsalam 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 Mau Bertanya Ustaz Jika Untuk Pembelian Rumah Secara Kredit Syariah Nanti Sertifikatnya Nanti Atas Nama Siapa Ya Baik Tentunya Langsung Langsung Atas Nama Pembeli Biasanya Lembaga Keuangan Ketika Mereka Membeli Dari Developer Mereka Langsung Meminta Kepada Developer Namanya Itu Di Waktu Langsung Dialihkan Ke Pembeli Berikutnya Tujuannya Supaya Tidak Memudaratkan Dalam Masalah Biaya-biaya Baik itu Biaya notaris Yang dua kali Maupun pajak Jual beli Yang dua kali Sehingga Para ulama Pun Membolehkan Nanti Bank Membeli Dahulu Tetapi Langsung Meminta Balik Namanya Kepada Pembeli Terakhir Itu Tidak Tidak Menjadi Suatu Masalah Tidak Bertentuan Asyari Itu Dibolehkan Jelas Umu Mariam Apakah Suara Saya Jelas Alhamdulillah Bagaimana Umu Mariam Alhamdulillah Sudah Jelas Ustadz Alhamdulillah Terima kasih Ya Baik Untuk Selanjutnya Ibu Nia Dipersilakan Untuk Bertanya Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nia Ustadz Di Bekasi Ustadz Ya Ustadz Saya Ada pertanyaan Seperti ini Ustadz Bagaimana Ustadz Hukumnya Jika Seseorang Bekerja Di sebuah Instansi Atau Perkantoran Ustadz Nah Di Dimana Si orang tersebut Tahu Sumber Pendanaan Usaha Perusahaan Tersebut Adalah Dari riba Semuanya Ustadz Dan Tahu Persis Kalau Pimpinannya Tersebut Seling Melakukan Seperti Sogok Menyogok Untuk segala Proyek-proyek Yang ada Bagaimana Para staff Yang ada Di dalamnya Apakah Pada saat Memakan Gajinya Bulanan Itu Halal Atau Seperti apa Ustadz Sedangkan Kita tahu Sumber Dananya Dan Tingkah Laku Pimpinan Perusahaan Tersebut Pada saat Kita Berada Di Dalamnya Berarti Kita Menopang Usahanya Si Pemilik Usaha Tersebut Seperti itu Itu bagaimana Hukumnya Ustadz Dari Gaji Yang ada Seperti itu Dan Ustadz Mau mengingatkan Yang kata Kemarin Ada yang Bertanya Yang kata Hukum Gimana Menarifkan Atau Meminta Tarif Untuk Bekam Ustadz Bentar Ibu Belum Saya Belum Terlalu Jelas Ibu Mengatakan Seluruh Modalnya Apa tadi Ibu Haram Sebagian Besar Permodalan Usahanya Itu Dari Riba Ustadz Punjam Bank Konvensional Baik Baik Nah Jadi Permasalahannya Yaitu Permodalannya Pinjam Dari Bank Konvensional Kemudian Sebagian besar Berarti ada Yang halal Sebagian lagi Dari Modal Uang sendiri Berarti yang halal Kurang Kurang Paham Karena Masuknya Di Pertengahan Usahanya Tapi Kalau Dilihat Dari Interaksi Kita Dengan Beliau Dia memang Sudah biasa Ustadz Istilahnya Mereka Menyekolahkan Menyekolahkan Aset-aset Ke bank Diputer lagi Disekolahkan Lagi Diputer lagi Seperti itu Gitu Baik Pertama Yang kita harus Ketahui Apa Hukum Apakah Sah Atau Tidak Akad Pinjam Meminjam Dengan Perbankan Tersebut Maka Para Ulama Berbeda Pendapat Sebagian Ulama Mengatakan Akad Pinjam Meminjam Tidak Sah Sehingga Berkewajiban Untuk Membalikan Uangnya Tidak Boleh Digunakan Untuk Usaha Sebagian Ulama Mengatakan Akad Utang Piutang Sah Yang Yang Tidak Tidak Yaitu Akad Riba Bunganya Dengan Demikian Pendapat Inilah Lebih Dipilih Oleh Para Ulama Kenapa Karena Ketika Ini Yang Banyak Dipilih Para Ulama Kenapa Karena Akad Pinjam Itu Sah Terpenuhi Rukun Saratnya Yaitu Pertama Diantaranya Hutang Piutang Itu Ada Yang Berhutang Ada Yang Memberikan Pinjaman Ada Jumlah Utangnya Ada Waktu Pembayarannya Maka Rukun Dan Sarat Akad Datang Piutang Terpenuhi Cuman Ada Hal Yang Diharamkan Maka Berdosanya Pada Hal Yang Diharamkan Ribanya Dengan Demikian Uang Itu Sah Dimiliki Oleh Orang Meminjam Nah Begitu Juga Ketika Kita Akad Jual Beli Rumah Dan Ada Ribanya Ada Denda Keterlambatan Apakah Akad Jual Belinya Sah Atau Tidak Akad Jual Belinya Sah Berdasarkan Pendapat Yang Sebagian Ulama Tadi Dan Demikian Tapi Dia Berdosa Kenapa Dosa Ribanya Dengan Demikian Kalau Seandainya Dia Lunasi Sudah Lunas Baru Tahu Kemudian Kalau Ternyata Itu Diharamkan Rumahnya Sah Menjadi Milik Tia Sudah Terpenuhi Rukun Dan Sarat Sajual Belinya Hanya Ada Hal Yang Diharamkan Dengan Demikian Dia Berdosa Kalau Dia Tahu Maka Diberdosa Kemudian Akad Utang Utang Sah Maka Sah Dijadikan Modal Suatu Usaha Jelas Ibu Maksud Saya Maka Dengan Demikian Karyawannya Hanya Dan Juga Tadi Kalau Seandainya Ada Transaksi Transaksi Yang Halal Sekarang Bercampur Antara Ada Yang Suap Maka Bercampur Halal Dan Haram Maka Transaksi Dengan Orang Bercampur Tergantung Transaksi Kita Pada Orang Tersebut Kalau Transaksinya Halal Boleh Kita Mendapatkan Upah Dari Transaksi Halal Kita Melakukan Dengan Mereka Dalamnya Karena Memang Nabi Transaksi Dengan Orang Orang Yang Bercampur Halal Dan Haram Nah Kira-kira Begitu Wallah Ya Ada pun Dulu Pernah Menanyakan Tentang Sebelumnya Tentang Hukum Upah Dari Membekam Maka Setelah Saya Membaca Ini Dahil Para Ulama Kenapa Para Ulama Berbeda Pendapat Karena Memang Ada Hadis-hadis Nabi Yang Bertentangan Contohnya Ucapan Nabi Lima Makna Ya Atau Yang Lebih Kurang Maknanya Bahwa Nabi Mengatakan Diantara Upah Yang Kotor Yang Khabis Yaitu Diantaranya Adalah Upah Bekam Ya Kemudian Para Ulama Mengatakan Ikmahnya Kenapa Dilarang Untuk Melakukan Bekam Karena Dahulu Bekam Itu Dengan Mengisap Darahnya Pakai Mulut Nah Sangat Kemungkinan Ini Darah Dilarang Para Ujung Ulama Yang Ngatakan Daitur Dan Najis Sehingga Ini Sesuatu Yang Makru Nah Sebagai Ulama Makrukan Sebagai Ulama Mengharamkan Ya Dan Sebagai Ulama Membolehkan Kenapa Hadis yang Lain Nabi Ternyata Pernah Berbekam Dan Beliau Memberi Upah Kepada Orang Yang Bekam Dan Nabi Juga Pernahitannya Boleh Tidak Bekam Maka Nabi Melarang Jangan Melakukan Pekerjaan Bekam Nah Wallah Ta'alam Maka Pendapat Yang Kuat Ulama Jumlu Ulama Dan Ulama Kota Tua Mengatakan Bahwa Mengambil Upah Dari Bekam Itu Dibolehkan Ya Maka Sebagian Ulama Yang Memakruhkan Mengatakan Menggabungkan Dua Hadis Ini Yaitu Apa Maksud Larangan Nabi Itu Hanya Makruh Tidak Sampai Pada Haram Ya Kenapa Karena Nabi Pun Pernah Membalikan Upah Kepada Orang Membekam Nah Kemudian Yang Ngatakan Tadi Sudah Kita Jelaskan Ya Hikmahnya Yang Ngatakan Bolehkan Karena Sekarang Ini Ya Bekam Itu Tidak Lagi Dengan Mengisah Pake Mulut Sudah Menggunakan Alat Tertentu Dulu Yang Bekam Juga Keadaannya Dulu Yang Sering Bekam Itu Budak Yang Melakukan Bekam Itu Budak Sehingga Nabi Melarang Sahabat Yang Untuk Bekam Karena Dimerdek Orang Yang Bukan Budak Sehingga Sebaiknya Jangan Lakukan Ya Kemudian Yang Nabi Mengatakan Itu Upah Bekam Itu Khabis Kotor Karena Itu Pekerjaan Budak Dan Mengisah Darah Ya Pake Mulut Sehingga Berhubungan Najis Nah Bahkan Suatu Sudah Ada Pelajarannya Tertentu Ada Biayanya Tertentu Ya Kemudian Alat-alatnya Juga Khusus Tidak Pake Mulut Lagi Maka Itu Dibolehkan Ya Maka Tidak Termasuk Makru Tidak Dimasuk Termasuk Diharamkan Karena Sudah Berbeda Keadanya Wallahu Ta'ala Alam Ya Masya Allah Baik Set Jazak Al-Quran Atas Ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Yang Mendengarkan Amin Kemudian Sebelum Kami Tutup Sebelumnya Mohon izin Ada Sedikit Informasi Mohon izin Untuk Meninformasikan Terkait Pembukaan Ribabaster Seri 9 Di Kooperasi RSI Sekedar Informasi Bahwa Saat Ini Kooperasi RSI Sedang Membuka Gerakan Ribabaster Seri 9 Kemudian Apa itu Gerakan Ribabaster Ribabaster Merupakan Gerakan Bersama Yang Dinisiasi Oleh Kooperasi LSI Laribas Solusi Indonesia Dalam rangka Memberatas Ribabaster Tengah 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 Masyarakat Dengan Cara Bergabung Di Ribabaster Anggota Kooperasi LSI Memiliki Peran Yang Sang Penting Sebagai Ikhtiar Pemberatasan Praktik Ribab Dengan Senantiasa Berdoa Serta Mendukung Secara Nyata Dengan Menyalurkan Simpanan Dana Dan Masya Allah Peran Anggota Kooperasi LSI Tersebut Nyata Membantu Saudara Kita Sesama Muslim Insya Allah Seluruh Proses Mekanisme Dan Akad Di Kooperasi LSI Beriktiar Agar Sesuai Dengan Syariah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith Yang Sohi Terlebih Kooperasi LSI Memiliki Dewan Pengawas Syariah Yaitu Ustadz Erfand Dini Termizi LSI MHI Yang Memiliki Peran Penting Sebagai Tempat Bertanya Atas Permasalahan Yang Dihadapi Pada Saat Proses Muamalah Sehingga Anggota Kooperasi Selain Insya Allah Mendapatkan Pahala Membatu Saudara Sesama Muslim Juga Insya Allah Akan Mendapatkan Bahagia Hasil Yang Halal Dan Berkah Bih Kemudian Berikut Ada Hasil Penyaluran Dana Anggota Kooperasi LSI Dan Testimoni Pembelian Barang Untuk Keputuhan Konsumen Disini Ada Dari Ibu IN Belia Alhamdulillah Saya Terharum Akad Hari Untuk Pembelian Motor Honda Pesek Dari Kooperasi LSI Kemudian Ada Dari Bapak HH Alhamdulillah Skema Kooperasi LSI Yang LSI Berikan Insya Allah Sesuai Dengan Syariah Kemudian Disini Juga Ada Dari Ibu AR Saya Memang Saat itu Lagi Butuh Bantuan Untuk Pembelian Mixer Roti Yang Bagi Saya Harganya Cukup Tinggi Sedangkan Disini Saya Hanya Tersiap Pinjaman Dengan Riba Walaupun Ada Yang Tidak Bisa Memberi Sebesar Yang Dibutuhkan Alhamdulillah Pembelian Aset Yang Disetujui Dan Semuanya Seperti Mudah Sekali Dengan Izin Allah Baik Kemudian Sini Masya Allah Kami Sudah Berjalan 8 Seri Sebelumnya Alhamdulillah Dana Yang Terkumpul Dari Gerakan Bapak Terkumpul Alhamdulillah Lebih Dari 1,5 M Dengan Jumlah Anggota Kami Saat Ini 75 Orang Yang Tersebar Dari Aceh Hingga Papua Bahkan Ada Yang Dari Luar Negeri Seperti Malaysia United Arab Emirates Australia Dan Inggris Dan Alhamdulillah Total Aset Yang Kami Salurkan Per 16 Desember 2022 Mencapai Lebih Dari 2,1 M Dan Non Performing Lone Kami Semoga Allah Melindungi Kami Alhamdulillah Saat Ini Di Persentase 0% Kemudian Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Ikut Bersama Memberata Seriba Digerakan Ribu Pasdal Seri 9 Dapat Menghubungi Whatsapp Ataupun Sosial Media Dari Kooperasi RSI Baik Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 25 9 Dan Sehingga Untuk Kajian Kita Pada Malam Hari Ini Mohon Izin Untuk Kita Cukupkan Mohon Maaf Kepada Bapak Ibu Yang Belum Dapat Bertanya Ataupun Belum Sempat Bertanya Kembali Terkait Pertanyaan Yang Ingin Ditanyakan Semoga Bisa Bertanya Di Lain Kesempatan Amin Terima Kasih Banyak Pada Ustadz Ervan Doni Tarmizi Atas Ilmunya Dan Bapak Ibu Yang Sudah Berkenal Hadir Mengikuti Kajian Ini Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Yang Mendengarkan Amin Insyaallah Sampai Jumpa Lagi Bapak Ibu Di Kajian Berikutnya Untuk Informasi Kajian Serta Informasi Informasi Lain Terkait Kooperasi LSI Lariba Solusi Indonesia Lariba Consulting Dan Yurubis Sodakot Bapak Ibu Jika Ingetahui Lembaga Masing-masing Tersebut Bisa Langsung Menyimaknya Di Instagram Facebook LinkedIn Maupun Youtubenya Dari Masing-masing Lembaga Tersebut Baiklah Bapak Ibu Mari Kita Tutup Majelis Kita Kali Ini Dengan Doa Kafaratul Majelis Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi